Hai yang ini bibir merah eh bibir yang ini bubur merah yang ini bubur hijau yang ini terbuat dari ketan dicampur kelapa barut banyak pastinya dicampur gula aren asli bubur merah bubur putihnya belum ada nanti kedepan bikin bubur putih tapi yang pegang pasti harus terpisah namanya waktunya nggak mungkin kekejar kalau yang namanya bubur putih pertama harus ditunggu terus harus ngaladangin terus jualin yang inilah gitu kalau ini macam menitip di tempat jongkok pasar beres waktu satu jam dibikin mateng dibikin kering ini kan masih ngomongnya teteh banyak kadar airnya jadi supaya mendekati eh kenyal ya kalau sudah kenyal Hai jadi kadar airnya sedikit ketika eh di simpan lama baik itu satu hari dua hari ini bertahan seperti wajib 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 atau wajib ya kalau disimpankan dalam keadaan kering tuh bisa bertahan berhari-hari ini juga dipresto dengan suhu lebih kurang 200 terus terus setelah itu di didi ditiriskan dan dikocek lagi supaya kering gitu kalau kalau di dalam persokan enggak juga boleh lama kalau lama selisih lima menit 10 menit udah kering bawahnya deh kalau ini enggak supaya panasnya soalnya tinggi itu bisa memungkinkan mateng banget gitu ya jadi bekah itu bukan berkah bekah Cekorang Sunan ya kalau ini mah bubur sum-sum bubur hijau seperti hijaunya sebuah harapan ini terbuat dari tepung beras ditambah pandan ditambah santan santan kental kayak bentuknya kayak gini nantinya untuk topiknya pakai gula aren juga tapi bukan topping sini untuk menambah manis pakai gula aren juga yang bentuk cahaya sudah mulai mengental terus dikocek kalau tidak dikocek bingung ring nantinya nggak ada lebih pekerjaan daripada lelumpatan tepuguh mending iya suka nih menang duit eh bener enak lelumpatannya jangan kesang celah olahraga lah gitu lah ya halus nih sambil liburan sambil kulineran nah saya mah pemanasannya kayak gini tijang ngopat deh gitu tadi Mada eh nanti untuk pengemasan segmen berikutnya lahnya pengemasan terima kasih Terima kasih.